Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian channel Anas Toko 1, channel yang mereview dan unboxing choice oke, pada video kali ini gue akan mereview dan unboxing mainan lagi, gak jauh-jauh dari mainan kalau channel gue mah jadi ini gue mau review dan unboxing mainan, yaitu model model gangsing gangsing berputar, dan ini adalah gangsing model terbaru sebut aja namanya Mechablet tepuk tangan guys, tepuk tangan buat kalian semua oke, ini adalah mainan Mechablet dan waktu itu gue sudah pernah upload, jadi sebenernya nih agak terlambat bukan agak lagi nih, sudah terlalu terlambat dari gue upload video yang gue hunting untuk beli Mechablet ini ini nomornya 05 dan karena gue kalau beli mainan itu, harusnya gue urut ya karena gue udah pernah unboxing dan review mainan Mechablet nomor 1, 2, 3, dan 4 kalian bisa langsung nonton aja di playlist gue di channel gue dan ini gue beli Mechablet namanya Flammer dan di video itu kalian jangan tanya ini beli di mana karena di video itu gue udah kasih tau gue beli di mana jadi gue beli ini di minimarket antara Indomart atau Alfamart kalian bisa cari aja di deket tempat kalian, di deket rumah kamu kalian bisa coba hunting sendiri dan beli, dan untuk harganya ini gue beli harganya gak ini gak berubah, sama aja Rp 50.000 alias Rp 49.900 sekian, sekian, sekian jadi Rp 50.000 oke langsung aja kita review box artnya, packagingnya ini dia Mechablet Flammer Mechablet itu Mechablet ya, Mechablet adalah gansing model terbaru yang bisa berputar dengan bantuan sensor tangan karena di dalam itu ada motorize atau sesuatu mekanisme yang bisa dia berputar secara otomatis saat kita lambaikan bukan lambaikan tangan kita menggeser tangan kita dia tersensor dia dan dia membutuhkan 3 baterai 3 kalau gak salah yang untuk baterai remote AC oke guys kita langsung lihat aja di sebelah atasnya ini seperti biasa ya Mechablet dan juga ini ada si pemiliknya guys pemiliknya ini kayaknya bukan manusia ya itu dia tontonan masih Mechablet di Agatawan oke ini dia tampak depannya guys ini dia penampakan sih Mechabletnya warna coklat campur merah biru muda dan juga kuning sepertinya guys oke dan ini dia kayaknya si summonnya atau si robot-robotnya karena Mechablet itu Mechablet jadi kayaknya Gangsengah itu bisa mengeluarkan aura robot kayaknya gue gak nonton serialnya dan juga gue gak tau siapa nih penggunanya dan ini kayaknya bukan manusia dia tuh kayak monster apa ya kayak tikus ya kayak marmut ya tuh hamster gue gak tau dan ini kayaknya mirip ini guys mirip apa tuh guru kungfunya sih itu loh kungfu panda itu loh yang siapa namanya Shifu ya yang kecil itu yang kayak hamster gue gak tau namanya kayak mirip gitu kan lebih tua dan dia punya ini namanya robot robotnya keren juga kayak robot gundam ya guys mungkin dia terinspirasi oleh robot gundam ini untuk 6 tahun ke atas ada tangan kita tangan untuk apa sensor Mechablet control with your hand dan ini ada si takut utamanya waktu itu ada yang bantuin gue komen namanya itu kayaknya ya kalau gak salah thank you banget ya udah buat yang komen thank you banget kalian luar biasa ini dia dia seri nomor 05 gue udah punya nomor 1 dari 3,4 dan 5 oke flamer flamer itu dari ambil kata flame dan air flame itu api ya berarti dia pelempar api atau bisa juga disebut dengan flamethrower entah flamer mechablet sauna somato somato sensory serius sobat namanya justice membutuhkan 3 baterai A3 betul banget oke kita lihat di box sebelah samping kanannya combat power ini dia kok beda ya agak beda nih sama AC nya nih ilustrasi nya itu dia kayak lebih ke dark brown dan ada warna gold nya dan sedikit merah tapi disini ada campur biru dan kuning ini maksudnya gimana guys kok di luar ekspektasi dan kita lihat ini speknya dia itu condong ke mana dia itu condong ke attack dan endurance dan juga sedikit defense dan dia minim di segi agility dan speed wave to attack wave again to defend seperti ini kayak info-info gitu perhatian bla 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 ini ada barcode nya buat dibayar kasir oke ini ada ada deskripsi si robotnya mechabloid flamer flamer mechabloid suara kalian bisa baca sendiri terus ini dia dia kayak kayak itu ya kayak biblet plastik gitu ya dia mungkin bisa mungkin diambil referensi juga guys tapi keren juga robotnya guys oke langsung aja kita lihat di sebelah belakang boxnya ini ada macam-macam informasi ada susunan babelatnya ini ini gue habis pasang stiker babelat plastik yang sebelum video ini mungkin dan kita lihat ini perbandingannya ini box babelat plastik ini box mechabloid ini kayaknya dia mengambil referensi atau plagiat atau mereka ini apa mencuride ini untuk susunan mechabloid juga sama seperti susunan babelat plastik tapi guys siapa yang tau mungkin aja mereka terinspirasi dari babelat jadi mereka membuat mechabloid gue gak tau ini dia ada penutup atas bled komponen induksi nih yang ada kelistrikannya atau mekanismenya ada rodanya nih yang ada gearnya dan juga ada rubbernya untuk dia berputar di permukaan datar ada penutup bawahnya koper bawah lalu mechabloid control little hand ini ada si guru marmotnya yang lagi pake mechabloid flammernya ada logo label sd yang pastinya dan info-info lainnya yang gak penting langsung aja guys kita mau unboxing mechabloid kita dapet 1 packaging plastik mika kalau gak tau ini ada mechabloidnya ada toolsnya warna hijau dan kita dapet resep dari dokter bukan ini manual instruction alias panduan-panduan kita saat mungkin pertama kali beli mechabloid ini mechabloid itu apa cara memasangnya terus cara masang baterainya cara bermainnya dan informasi-informasi lainnya seperti main di arenanya dan karena gue gak butuh jadi gue udah punya arena bechabloid langsung aja guys kita lihat ini mechabloidnya ini dia biasanya diselotip makanya kita harus buka dulu guys oke guys udah gue ambil mechabloidnya dan juga toolsnya ini tools seperti biasa untuk membuka badan bagiannya si mechabloid ini ada tulisan idonnya ini mereknya seperti ini biasa kayak kunci motor ya ini dia mechabloid flammernya ini bener-bener lain dari yang ini guys ilustrasinya ilustrasinya ini dia ada warna merahnya tapi disini gak ada warna birunya justru lebih bagusan kayak gini guys menurut gue lebih garang tapi menurut gue ini harusnya untuk mechabloid yang jahat kalau ini kan dia tipenya justice ya kayak jagoan gitu lah ya tapi ini kayaknya brown dan gold harusnya buat karakter yang jahat mungkin untuk yang lainnya oke ini dia mechabloid flammer flammer ini kita langsung aja close up guys ini dia bentuknya sangat-sangat rumit ini di tengahnya seperti biasa ini untuk nyala idon disini untuk lampu dan sensor untuk mendeteksi tangan kita dan ada dua mode seperti biasa mode attack dan defense kita lihat disini bentuknya sangat complicated sangat berliku-liku cetakannya bagus juga ini gue gak ngerti ini dia karena dia perwujudan robot jadi ya seperti ini guys ini ada yang runcing-runcing juga tapi gak terlalu tajam ditumpul buat anak-anak ada ini painting warna biru muda ini gak ada stikernya guys jadi langsung main langsung masukin baterai langsung bisa main ini dia dan kita lihat ini kayak istilahnya metal metal disc metal wheel apa sih apa sih katanya kalau itu bled 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 blednya itu pisau ini dia blednya seperti ini kayak turun gitu menurut gue ini mirip itu loh badan atau otek ring nya sih itu loh bay bled kalau kalian tahu bay bled dragger V2 dia juga bentuknya kayak gitu turun ini warna plastiknya lumayan bagus sini ada bagian warna putih susu dan juga kuning ini kuning kuning apa ya kuning kayak mustard gitu ya saus mustard atau ini putihnya putih mayonnaise ini dia ada bagian ini ada nomor koseng 2 nya ada bagian ini bawahnya koper bawah ini ada bagian gear bukan wheel nya seperti gear jadi keras gear dan juga ada tambahan bagian rubber karena dia diperuntukkan untuk berputar di daerah bukan di permukaan datar kalau bayblade kan runcing tapi menurut gue guys yang bikin gue males beli meka blade pertama apa ya menurut gue kalau meka blade itu yang membedakan dengan bayblade kalau bayblade kan walaupun bosen nggak bosen sih maksudnya paling bayblade itu dia punya ciri masing-masing kayak attack ring nya ada gimmick begitu track dan button ada gimmick kalau menurut gue meka blade tuh nggak ada gimmick sama sekali jadi cetakan pabrik pasang udah gitu aja jadi nggak ada sesuatu bisa dikotak ati gitu kalau di beyblade metalflack itu banyak banget beyblade yang ada gimmick nya bottom nya bisa berputar track bisa berputar atau apalah ada gimmick nya tapi kalau meka abrit itu nggak ada gimmick ya dia berputar berputar aja gitu warna dan blade udah nggak ada lagi yang membedakan jadi dua hal doang membedakan dan juga kemasannya jadi mungkin itu nilai minusnya untuk meka blade untuk nilai plusnya itu bisa bermain tanpa harus capek-capek cuma masukin bater dan bisa geser-geser tangan ya udah gitu minusnya juga selain gimmicknya kurang kedua itu minusnya itu dia bisa nggak bisa membedakan tangan musuh dan tangan lawan eh tangan kita dan tangan lawan maksudnya sorry seperti itu guys menurut gue itu teori gue aja kalau kalian punya pengertian atau teori sendiri mengenai mainan backup blade kalian boleh langsung tulis di kolom komentar bawah gue sangat menghargai setiap komentar ada kalian ya guys oke jadi tunggu apalagi langsung aja guys daripat lama-lama gue buka cover bawahnya si tool ini yang dapat ini seperti gue membuka kunci motor putera kanan kasar jarum jam nah itu dia guys mantep soalnya masih baru jadi bunyi masih gitu guys terus ini dibuka pelan-pelan nah ini guys langsung aja mana dia baterai ini baterai sisa gue gak tau masih ada atau enggak energinya langsung aja gue pasang oh ini harus buka ininya dulu guys buka yang sebelah atasnya dulu gue lupa jadi kita buka dulu guys yang sebelah atasnya ini dia plastik baut ini warna merah merah muda ya sudah terbuka jadi kita bisa cabut ininya blade nya baru kita bisa buka kompor bawah lagi kita masukkan untuk baterai aduh sorry guys pakai acara jatuh lagi udah aduh gimana sini ini yang bikin ribet nah masukin nih kadang-kadang saya kok tukar kita masukin lagi coba kita nyalain nyala gak oke nyala oke guys nyala nyala kita masukin lagi blade nya ke tempatnya ke habitat nya ini ini gimana oke dan ini bisa di customize bisa di custom bisa di ubah-ubah kalau kalian punya satu lebih mecha blade kalian bisa combine dengan mecha blade yang lain mungkin sesuai selera terus ini gimana ini agak membingungkan juga guys itu dia itu dia juga sebagai nilai minusnya susah untuk dipasang karena bingung sudah kita kencangkan sudah coba kita nyalain guys eh gak ngosong kita akan nyalain di sesi spin test seperti beblade ya oke guys setelah ini gue akan coba mainkan si mecha blade flamer jadi jangan kemana-mana guys stay tune aja di video ini oke guys balik lagi di video review dan unboxing mecha blade flamer oke dan gue akan coba ngetes atau bermain mecha blade flamer ini gue mainnya di stadium beblest seperti biasa oke guys langsung aja ini udah gue masukin baterai langsung aja kita nyalain ya sudah ready saatnya kita scan 3 2 1 go mecha blade mantep guys warna kuningnya mendominasi gue ubah modenya ya guys ini sekarang modenya mode attack wah ini tanggar agresif juga oke gue balik lagi ke mode defense oke dia menjadi kalem bentuknya lumayan bagus guys warna coklat putih dan kuningnya menyatu menjadi make up light clamor bisa diunggu sampai goyang-goyang oke kita akan tungguin sampai di make up light clamor berhenti otomatis selama 30 detik oke dia udah berhenti otomatis iya iya stop dah oke bang oke sip oke guys oke guys mungkin segit aja video review unboxing mainan mecha blade flamer yang nomor 05 kalian boleh banget koleksi mainan ini karena keren banget guys keren abis ini bener-bener mecha blade terkeren yang gue punya mungkin oke guys kalau kalian suka video ini klik like di video ini dan komen kalau kalian juga seorang kolektor atau suka koleksi mainan mecha blade ini kalian boleh komen di kolom komentar video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang suka mecha blade mungkin dan yang terpenting jangan lupa klik subscribe channel dan nyalakan notifikasi bellnya oke sampai ketemu di video video review dan unboxing mainan lain thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax